Bunga anak di bawah umur warga kota Jambi mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya serta menyetubui anak tirinya berulang kali saat ibu korban tidak berada di rumah. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil 6 bulan dan mengalami trauma saat ini lantaran cemas dan takut kepada ayah tirinya. Perbuatan ini dilakukan sejak 2 tahun terakhir, namun korban tidak berani melaporkan kepada ibunya. Korban baru diketahui hamil saat ibunya melihat perut anaknya besar dan curiga. Bunga mengaku sudah disetubuhi oleh ayah tirinya. Merasa tidak puas, ibu Bunga melaporkan kejadian ini ke Mapolda Jambi. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat melakukan penangkapan pelaku. Saat penangkapan, tidak ada perlawanan dari pelaku. Kuna kepentingan penyidikan, pelaku dibawa ke Mapolda Jambi. Menerima laporan dari seorang ibu, atas nama ibu E yang melaporkan bahwa anaknya atas nama saudara SG telah dicabuli oleh 2 orang. Jadi LB yang kami terima ada 2. Yang pertama, terhadap pacarnya. Yang kedua, terhadap ayah tirinya. Akibat perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5-15 tahun kurungan penjara. Jumadi, Pompas TV Jambi.